Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih para pemirsa yang dicintai Tuhan dengan memperhatikan surat edaran Menteri Agama nomor 23 tahun 2020 arahan dari tim Satgas Penanganan COVID pusat maupun daerah dan juga arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya karena itu kami, gereja katolik di wilayah Kusupan Agung Jakarta menyampaikan panduan penelenggaraan ibadah dan perayaan Natal 2020 di masa pandemi COVID-19 ini ibadah dan perayaan Natal akan dilaksanakan dengan dua cara yang pertama tentu secara online atau live streaming di gereja katedral maupun di gereja-gereja paroke kita dan kedua, ibadah dan perayaan Natal dilakukan dengan tatap muka atau offline dengan hadir di gereja khusus untuk ibadah tatap muka atau offline kami menyampaikan panduan ini untuk diperhatikan bersama pertama, melaksanakan protokol kesehatan secara ketat para pelayan, liturgi, pastur, petugas dan juga umat memastikan hadir dalam ibadah dengan keadaan sehat menggunakan masker dari rumah ke tempat ibadah sampai pulang ke rumah dengan rajin mencuci tangan dan juga memperhatikan jarak seperti yang sudah kita jalankan selama ini maksimal jumlah umat yang hadir dalam satu peribadatan yaitu 20% dari kuota di dalam gereja juga maksimal lama durasi ibadah kami harapkan 60 menit itu berarti akan ada modifikasi tradisi liturgi Natal dengan tetap menjaga kesakralan perayaan Natal setelah menjalankan ibadah kami berharap umat segera pulang tidak membuat kerumunan dan umat yang hadir kami harapkan juga sudah mendaftarkan diri sebelumnya di gereja katedral maupun di gereja paroki masing-masing melalui web bela rasa pada saat ini kita mengijikan untuk merayakan merayaan Nisa ibadah malam Natal 24 Desember dengan kuota yang terbatas maksimal hanya dua kali ibadah 24 Desember dua kali ibadah dan hari raya naka 25 Desember juga dua kali ibadah tanpa muka yang lain dilakukan secara online atau live streaming usia umat yang hadir seperti ketentuan antara 18 sampai 59 tahun dengan memastikan kesehatan masing-masing dan dekorasi Natal juga kami harapkan dibuat sederhana mungkin dengan bongkar pasang dengan waktu yang cepat kemudian juga tidak perlu pasang tenda yang mengundang kerumunan dan kami harapkan umat untuk bersama-sama menjaga kesehatan diri dan kesehatan umat yang lain saudara-saudari yang terkasih di masa akademi ini kita tetap akan merayakan sukacita Natal dengan cara yang khas dan unik karena itu kami juga menghimbau umat katolik di wilayah Kusupan Abu Jakarta dan wilayah yang lain di Indonesia untuk setiap mungkin tidak perlu mudik berpergian atau pergi ke tempat keramaian kita bisa menjalankan silaturahmi Natal secara online misalnya tetaplah di rumah yang mana Natal tahun ini sangat indah dan lelosan untuk kita bahwa dia sang Immanuel yang hadir inilah saat bagi kita umat katolik bergandengan hati dengan seluruh komponen masyarakat untuk memastikan bahwa kita bertanggung jawab pada bersama kita bertanggung jawab atas kesehatan dan selamatan orang lain mari kita rayakan sekacita Natal dalam keheningan dan kesederhanaan karena dia sang bayi juru selamat telah lahir untuk keselamatan kita dan semua orang ingat pesan ibu menjaga jarak rajin uci tangan dan menggunakan masker terima kasih Tuhan Tuhan menghargimu selamat menikmati